Hai penggemar Setia Ayu Timting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Berhasil berangkatkan orang tua umroh ke Tanah Suci, ini harapan Ayu Timting untuk ke depannya. Usai dikabarkan dekat dengan Boy William, nama putri sulung Abdul Rozak dan Umi Kalsung, Ayu Timting tak henti-hentinya jadi perbincangan hangat publik. Baru-baru ini warganet dikejutkan dengan informasi terbaru dari pedangdut Ayu Timting. Pasalnya, ia dikabarkan berangkatkan kedua orang tua ke Tanah Suci. Menanggapi hal tersebut, warganet dibuat kagum lantaran perjuangan Ayu untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Ia juga tak segan-segan memberikan yang terbaik demi kebahagiaan keluarganya. Semuanya pasti saya lakukan untuk orang tua, ucap Ayu Timting dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Saya pasti berjuang untuk keluarga, bukan untuk siapa-siapa, tambahnya. Menanggapi hal tersebut, sang ibunda, Umi Kalsung lantas menyebutkan bahwa sebelumnya Ayu pun telah membahagiakannya. Segala keperluan dan kebutuhan untuk sang ayah dan ibu telah dipenuhi Ayu. Meskipun begitu, pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu tetap mengharapkan kebahagiaan untuk kedua orang tuanya. Ia juga menuturkan doa supaya keduanya tetap bersama, panjang umur, bahagia lahir batin, dunia dan akhirat. Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Bak siap menaungi keluarga, intip rumah mewah Boy William yang pernah dikunjungi Ayu Timting. Boy William baru saja selesai dibangun. Menghabiskan waktu 4 tahun untuk pembangunan lantaran COVID-19, kini akhirnya rumah 4 lantai ini siap dihuni. Dalam tayangan Youtube Melanie Ricardo pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, begini tampilan rumah modern Boy dengan banyak menggunakan aksen alami. Boy mengaku sudah pernah mengajak Ayu Timting ke rumahnya. Ayu Timting udah pernah masuk kamar ini belum? Tanya Melanie. Of course, jawab Boy dengan nada sumringah. Rumah Boy William diketahui mengusung arsitektur modern minimalis. Dengan palet warna coklat, hitam, dan krim membuat suasana rumah menjadi lebih hangat. Tampak fasadnya mencirikan bangunan modern dengan ketegasan yang menawan. Sedangkan masuk ke area dalam, disambut dengan living room bernuansa krim pada sofa dan lantainya. Kabinet televisi tampak bernuansa coklat tua kehitaman senada dengan tangga di bagian samping. Selain sofa, ada dua kursi bernuansa klasik modern di depan coffee table bundar. Di area belakang living room, ada mini bar yang memajang botol wine koleksi bowl. Masih menggunakan desain interior bernuansa coklat kayu yang hangat dan alami. Pada area kerja, tampak luas dan terang dengan penggunaan nuansa krim pada sofa dan tembok. Ruang kerja semakin nyaman dengan sofa empuk dan meja kerja panjang. Sedangkan area kamar tidur cukup simpel dan tak terlalu banyak ornamen. Boy juga membuat balkon di samping kamarnya yang membuat ruangan menjadi terang. Penempatan beberapa tanaman hias menjadikan ruang tidur tampak hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!